Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa Manfaat vitamin-vitamin pada burung perkutut Entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, burung perkutut bangkok, burung perkutut warna Dan disini saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat vitamin-vitamin Apa yang terkandung di dalam vitamin-vitamin burung perkutut tersebut Oleh karena itu saya ini mempelajari tentang beberapa ulasan-ulasan dari rekan-rekan Rekan-rekan atau teman-teman di fakultas istilahnya kedokteran di UGM Itu saya punya teman disitu dan beberapa media sosial yang telah saya pelajari Dan beberapa ilmu-ilmu dari teman-teman di dunia nyata tentang burung perkutut tersebut Entah itu dari vitamin B1, entah itu dari vitamin B2, entah itu dari vitamin B3 Entah itu vitamin B5, B6, B7, B9 dan ada B12 Dan itu manfaatnya nanti saya akan jelaskan maupun saya akan sebutkan di video kali ini Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan burung perkutut saya ini lagi brodol Lagi brodol tetapi tetap apa istilahnya tetap bunyi, tetap manggung, tetap gacor Nah ini di atas ini adalah burung perkutut yang sudah melalang buana, sudah ikut saya Ini adalah burung perkutut jangkil Dan ini saya banyak orang yang bertanya tentang burung perkutut jangkil ini yang di atas ini Yang bunyi ini Mas perawatannya berapa hari? Saya jawab ini berapa tahun Nah ini saya di tempat saya itu 3 tahun dan prestasinya alhamdulillah lumayan banyak Dengan beberapa piala ini 3 tahun itu Dia belum brodol, cuma tambal sulam, tambal sulam, tambal sulam Dengan sertifikat, kertas itu banyak banget Satu tumpuk banyak lah, tapi pialanya juga lumayan banyak lah Dan yang ini baru di sini, di sebagian di Jogja Ada lagi sebagian di desa saya, di Magelang Brobudur sana Ini yang baru terlihat segini dulu Dan ini sudah ikut saya, walaupun suaranya kecil Tetapi ini untuk tingkat kestabilan, untuk tingkat kestabilan selalu masuk Entah itu 10 besar maupun untuk 3 besar itu sering masuk Dan akhir-akhir ini saya lombakan itu banyak kendala, banyak kendala Dia itu burung perkutut itu dalam tak Di tempat saya 3 tahun itu Dia selama itu birahnya tidak memuncak Tetapi di perawatan saya, akhir-akhir ini memuncak Dan selalu sering banyak bekur Walaupun makanannya itu sudah saya ganti dengan milat putih seperti itu Jadi saya istirahatkan agak lama Ini saya istirahatkan, walaupun lagi merodol total seperti itu Jadi untuk meningkatkan seperti ini Apa yang dibutuhkan untuk rekan-rekan Atau apa yang dibutuhkan untuk burung perkutut Agar vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 itu terpenuhi Karena banyak manfaatnya Dan manfaatnya itu apa saja saya akan sebutkan di video kali ini Dan untuk manfaat B1, untuk burung perkutut adalah Bisa meningkatkan energi Meningkatkan energi untuk burung perkutut Atau mendorong sel tubuh pada burung perkutut Atau memproduksi energi pada burung perkutut Dan kesehatan jantung pada burung perkutut Dan metabolisme karbohidrat pada burung perkutut Sehingga saya jelaskan untuk kesehatan jantung pada burung perkutut itu Sangatlah penting supaya apa Burung perkutut itu tidak kagetan Supaya dibawa ke lomba atau dibawa di rumah Dia itu tidak kagetan bila ada orang-orang baru di sekelilingnya Seperti itu Dan manfaat B1 yang keempat adalah Menaikkan metabolisme karbohidrat pada burung perkutut Jadi menyerap sari-sari makanan pada Entah itu milat putih, entah itu jiwawut Entah itu otek jawa maupun ketan hitam Maupun kacang hijau dan lain sebagainya Itu bisa terserap dan terpenuhi nilai gisinya pada burung perkutut tersebut Dan vitamin B2 Vitamin B2 apa saja manfaatnya Untuk melindungi tubuh dari segala macam penyakit Dan entah itu dari Pokoknya burung perkututnya itu tambah sehat Dan melindungi tubuh, daya tahan tubuh pada burung perkutut Vitamin B3 adalah menurunkan kadar kolesterol Dan mengurangi depresi Mengurangi depresi pada burung perkutut Dan mengatasi masalah sendi pada burung perkutut Maupun kelelahan pada burung perkutut Seperti itu adalah vitamin B3 Dan vitamin B5 adalah mengatasi kelelahan Mengatasi kelelahan pada burung perkutut Dan meningkatkan sistem syaraf pada burung perkutut Dan mengurangi alergi pada burung perkutut seperti itu jadi bila mana bumi berkutut itu ada alergi alergi entah itu dari makanan entah itu dari minuman, entah itu dari segala macam makanan, itu dia mengurangi alergi pada bumi berkutut adalah vitamin B5 dan saya sebutkan lagi adalah vitamin B6 vitamin B6 adalah membantu produksi, membantu produksi sel darah merah dan meringankan gejala darah tinggi, seperti itu dari vitamin B6 itu sangat penting untuk membantu produksi sel darah merah dan meringankan gejala darah tinggi, seperti itu jadi burung berkutut itu tidak mudah emosi ini sering perlu ditekankan maupun digarisbawahi burung berkutut itu seringnya mundar-mandir maupun polah maupun dia itu over emosi jadi orang kadang salah kaprah tentang menyebutkan birahi sama emosi jadi seperti itu, dia polahnya itu karena birahi atau dia polahnya itu karena emosi, seperti itu, jadi meringankan gejala darah tinggi pada burung berkutut, kadang burung berkutut itu over emosi sehingga burung berkutut itu sehingga darah tinggi lah istilahnya kalau di manusia itu darah tinggi dan dia emosinya over dan dia terlalu banyak bekur, terlalu banyak terlalu banyak over apa ya, polah lah istilahnya over dia polah lah istilahnya seperti itu jadi untuk membantu produksi sel darah merah untuk vitamin B6 dan B7 berperan untuk apa vitamin B7 itu vitamin B7 adalah berperan pelepasan energi dari karbohidrat jadi pelepasan energi dari karbohidrat sehingga burung berkutut bila ada vitamin B7 itu dia pelepasan energi dari karbohidrat dan pertumbuhan bulu-bulu pada burung berkutut itu semakin bagus dan lain sebagainya jadi pertumbuhan bulu, entah itu bulu sayap entah itu bulu punggung, entah itu bulu ekor entah itu bulu kepala, bulu dada dan lain sebagainya itu menjadi bagus dan saya sebutkan lagi vitamin B9 untuk membantu kadar hemoglobin dan perkembangan embryo dan mengobati anemia dan untuk vitamin B9 ini perlu dibutuhkan sekali untuk burung berkutut karena apa? karena untuk membantu hemoglobin hemoglobin ya seperti itu ya dan perkembangan embryo jadi untuk burung berkutut yang diternak untuk burung berkutut yang ditangkarkan atau burung berkutut yang dikandang berpasangan-pasangan dan dihasilkan untuk berternak lah istilahnya diambil untuk anakannya untuk entah itu mau dijual entah itu untuk koleksi sendiri entah itu untuk dipasarkan di online entah itu dipasarkan di pasar-pasar tradisional dan lain sebagainya itu perlu sekali untuk memberikan vitamin B9 agar supaya apa dia ternaknya itu lancar dan embryonya itu bagus dan vitamin B12 adalah membantu sel darah merah untuk membantu sel darah merah adalah B12 dan sistem sarafnya semakin kuat seperti itu jadi tidak mudah sakit tidak mudah lumpuh tidak mudah tetap sehat lah istilahnya seperti itu dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe like, comment, share video di bawah ini untuk perlengganan video selanjutnya ambil sisi positifnya atau sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik dengan video saya ini salam rahi salam komania salam persahabatan salam binikah tinggalika salam kekeluargaan dan tetap subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar dan satu hobi tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati